Halo sahabat youtube, jumpa lagi bersama saya Samredi86 Langsung saja di video kali ini akan saya membahas yaitu jenis pompa air DC 12V Seperti yang terdapat di video ini Sahabat youtube bisa lihat yang saya pilih yaitu 12V Merknya DC Pum, tulisannya DC Pum Merk dari German Technology Tertulis Making Life Easier Membuat hidup lebih mudah Disini ada 2 pemasangan Menggunakan solar panel Seperti yang ada saya tunjukkan ini Dan yang satunya ini menggunakan baterai Atau bisa digunakan Aki 12V Disini 2 pemasangan 2 jenis pemasangan Mari kita lihat Kita unboxing sama-sama dan kita review sama-sama Jika video ini bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya Agar sahabat youtube lah yang pertama mendapatkan notifikasi Apabila Samredi86 mengaput video-video yang menarik tentunya Jadi sahabat youtube jangan salah menggunakan arus listrik untuk menggunakan perangkat ini Karena arus listrik yang harus digunakan untuk perangkat ini yaitu arus listrik 12V Bisa menggunakan arus listrik PLN Tapi harus ditambahkan dengan adapter dengan ukuran 12V Nah disini ada satu untuk saringan Ini ada dua pipa keluar masuknya air Sama-sama berukuran Satu in Oke yang satu ini adalah Buku panduan Cuma satu lembar saja ini Nah ini alatnya Alat utamanya ada di dalam sini Kita akan keluarkan dari kartonnya ya sahabat youtube Oke semoga alatnya baik-baik saja Karena ini dikirim dari tempat yang sangat jauh Dan ini sudah robek kardusnya Dan tidak ada lagi isi yang ada di dalamnya Oke sudah terbongkar seperti ini Ada yang lepas semoga alatnya tidak apa-apa Oke Sahabat youtube bisa perhatikan ini bentuk alat yang ada di dalam Bau yang terlepas ini ternyata ada sealnya Ada karet sealnya Oh ini ini Ada karet sealnya Ini terlepas di bagian ini Jadi untuk memancing air bisa keluar Jadi dibuang di tempat tersebut Ini ada sealnya Ada satu seal Kayaknya ada dua seal Dua seal ini terdapat di air masuk dan air keluarnya Dan ini kabelnya bentuknya serabut kurang lebih ya 100 cm ya Kurang lebih 100 cm Ya cukup lumayan tebal Jadi memang dibuat khusus untuk alat DC 12V tersebut Nah inilah sahabat youtube bentuk dari pompa air DC pump tersebut Jadi solar pump tertulis di label bagian atas Solar pump Model LSUBOB 12V 12V disini 12V ya Disini max flow 1,5 meter kubik per jam Disini max headnya 15A Dan powernya 180W Kemudian outletnya 1 in Outletnya 1 in Disini keluar masuknya air menggunakan pipa 1 in 1 in Dan voltase nya disini 12V Ingat ya 12V DC bukan AC Jadi kalau misalkan menggunakan listrik PLN bisa menggunakan adapter 12V Ingat ya bahan dari pompa air ini yaitu 100% tembaga Dan untuk bagian belakangnya ini adalah kipas pendingin Apabila alat ini digunakan terus menerus akan didinginkan dengan kipas tersebut Nah ini untuk pipa keluar masuknya Jadi lumayan cukup berat Dan disini ada tempat untuk meletakkan baut Ya meletakkan baut ada 4 ya disini Jadi sedikit picah karena mungkin dibanting kesana kemari Karena ini perjalanan jauh jadi ya Tidak apalah Tapi menurut saya Lumayan Cukup lumayan baik Oke sahabat youtube sedikit lagi kita akan tes Oke sahabat youtube Oke sahabat youtube waktunya kita pengetesan Saya menggunakan Aki 12V Langsung saja sahabat youtube Saya tunjukkan solar pomnya Dan ini Aki nya Oke langsung saja kita dengarkan suaranya bagaimana Ya Anginnya cukup kencang sekali sahabat youtube Oke Coba sahabat youtube lihat disini Untuk Apa penyedotan Ini kipasnya penyedotan ini Cukup kuat Nah ini Anginnya cukup kuat sekali Pendingin Untuk alat ini Ya sahabat youtube bisa lihat sendiri Nah Laterikanya cukup kuat Oke lah Lumayan Besok Akan saya tes dan tunggu Video Samrady 86 Disini Samrady 86 mencoba Suaranya Cukup Cukup Ya Lumayan lah suaranya Bisa sahabat youtube dengar sendiri Dan bisa nilai sendiri Jadi Ini Min plus Menggunakan DC Agi Arus 12 volt Jadi Bisa dilihat Kelebihan dari DC Pum Jerman Teknologi Oke sahabat youtube Sampai ketemu lagi Di percobaan Pemasangan Bersama Airnya Sampai jumpa lagi Di lain waktu Bye bye Bersama 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 Bersama